Tidak terima anaknya menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh suami sekaligus ayah sabuk korban. SS melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Jambi. HD alias BJ dilaporkan ke Polresta Jambi oleh istrinya yang berinisial SS atas dugaan tindakan pidana kejahatan perlindungan anak. Pada Jumat 20 September 2024, pukul 23.31 waktu Indonesia Barat. Saat reporter Jek TV berkunjung ke rumah korban yang bertempat di Talang Bakung, Kucamatan Palmerah, Kota Jambi, pada Rabu 25 September 2024. Ibu korban SS mengatakan, awalnya korban S tidak pernah mau bercerita kepada dirinya. Hal tersebut dikarenakan korban diancam oleh ayah sambungnya. Pelaku mengancam akan membunuh ibunya dan membunuh korban, jika korban memberitahu kepada ibunya atas tindakan yang dilakukannya. Anak itu sempat diancam juga? Sempat diancamnya kemarin tuh, mau digebuknya, mau digunungnya katanya. Kami pun diancamnya juga. Kalau ngomong sama ibunya ya? Iya. Dia diancam? Cuma kalau kami tanya dia udah pernah mau ngomong selama itu. Tanya lah dia, aduh aku mau ngomong, aku pernah ngomong, itulah jawaban dia terus sama kami. Ya anak pun dikarenakan tanya, gak aduh mak, gak pernah diadak, aku diadak dengan bapak. Itulah jawaban anak kami tuh sama kami bang. Mungkin antaran dia tuh tetap sama bapak nih tadi. Kami takut mak, kaget mama dianu bapak, digebuk bapak. Jadi kami gak ngomong barunya. Terus kami suruh buka lah semua nak, omongan tuh kayak mana, apa yang dianu bapak. Kami bilang, itulah mak cuma yang dianu bapak. Itulah dia, mungkin dia masih takut, trauma mungkin pak. Diancam tuh tadi kan, mau dibunuh katanya. Kalau kau ngomong sama mama, kaya gak mau bapak gebuk, bapak bunuh. Mama kaya gak mau bapak bunuh juga. Itulah jawaban anak tuh tadi. Kondisi anak saat ini mengalami trauma yang mendalam hingga tidak masuk sekolah selama 3 hari.